hai oke teman-teman ini di pagi-pagi hari pagi hari ini di belakang rumah tepatnya ya di belakang rumah ini ada kandang ayam enggak pakai soalnya kalau apa ya ayam itu aku taruh di sini ini serang satu sampai dua hari itu dimakan biawak ya teman-teman dibatek gitu jadi ya kosong enggak ada ayamnya sama sekali kosong blompong-blompong enggak ada ayamnya ayamnya aja ada di rumah satunya ya teman-teman ini barang rosokan yang gono ini pawon pawonnya wistak bersihin bersih wist bersih ini kasur kasur enggak kepakai dan ini situasi di belakang rumah di suamiku lagi lagi apa namanya nyemprot nyemprot rumput karena semprotan eh karena semprotan karena rumputnya itu ginuk-ginuk gemoy lemwe kayak gini teman-teman kisah dengkul nah terus ini aku obong-obong oh iya ini teman-teman ini tak kasih lihat ini ini tomat teman-teman pohon tomat tapi ini tukulan ya setukul kok alam bawah semestan ya terus iki aku obong-obong obong obong plastik obong barang-barang sandal-sandal masih raka kanggup dibuang sini teman-teman terus suami aku ada di sana eh nyapo kok konoronorono ii aku perawet di tolong kayak gini lagi pagi hari yang cerah ini masih sekitar jam 6 pagi ya teman-teman oke oke apa oh dari suamiku enak kelapa kelapa pada jatuh teman-teman ya oke terus ini kita dudui teman-teman ini enak pepaya ya pepaya iki ket diburongsong soale benkak dipangan nanu pangan burung kutilang tapi habis ini aku petik ya ini guys kita anturan apa guys gitu kukulan guys kukulan sih tapi biarin aja pohon kecombrang teman-teman ini sudah banyak banget uh uswakeh tangka ini tingginya ya sekitar sak dengkul nggak tahu kok lama ya teman-teman nanti kalau sudah berbunga dan kita masak bareng ya teman-teman oke terus disini aku lagi nanem besaran atau mulberry nah ini sudah ada daunnya udah ada daunnya teman-teman kan masuk besok bisa panen-panen nah ini sebelahnya ada daun jeruk daun jeruk ini lauwemu lauwemu pol ini aku beli kapanannya kayak di pasar ya teman-teman di pasar belinya 10.000 murah sekali terus aku tanem disini sekarang udah tingginya segini dan suger monggo yang mau jeruk daun jeruk buat masak monggo bisa metik kalau aku nggak ada ya petik saja ya kalau buat masak terus ini tewel tewel itu nggak tahu ya dari dulu nggak pernah berbuah teman-teman kalau berbuah pasti nggak jadi nggak tahu kenapa ini kayaknya mau aku bongkar nanti di tanemin apa apa-apa nggak atau apa gitu ya bujokku seneng kuwono kaya aku bongkar nanti di tanemin apa kaya guys aslen dan bercukup dan menek Awas Ampro Hai Sephora kehuapengkau wadilah yuh berhasil ila guys kewetih kaya buk-pikwisan eh jadi jadah Nuh udah gendure gombol gendur lebih sedikit lebih jadi tapi masih nom nom masih muda-muda loh hai 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 sentuh bucuk kubi petik guys petik guys kenikernya kita petik kemikir kekir luwomu lemu guys dan ya kesahbapan semprot semprot caitik tuh udah jengklong jengklong Hai ngomong kiri ngomong kiri ngomong kiri 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 wujul muwe perlu di pipo ikita di mes ya kalau langsung lemuh nanti kita masak-masak dikulu poti jangan bahwa enak seger paulat tak salah guys kayaknya kata sebarang lo eh tapi sih cowok wilik tapi wisuwa gas cowok kata sih kalau gas atas kok wilih ndak isa meter ya tapi wis berbuah ih ih atas kewenal enggak bayangnya tak sebar nih kunung pokok orang tukul iya woi ya wujudnya ini betul tapi gusai dikijanya ya enak gitu kalau betul lagi lagi pateng tukul dewe soalnya anak si yang tua terus kena angin alhamdulillah tapi rumah sawah sengitannya tak sebari sempat satu keresek tidak usah beli di pasar tinggal petik langsung masak seorang anak-anak saya kira-kira ini melakuk-melakuk terus tak sebar ini hijau ini hijau ini hijau ini hijau teratas tukul eh gua itu gua yang kena sempur yang kering yang klongnya oka legis nampu wateng tak sawah neng lakukan petik-petik ini neng panen-panen jadi mana tes jajangan kena dikulup disambelkan dikulup disambel ini sawah jugger tuh oke apa ini lembut ini ini kembang apa wapi ini cowok ini ini kembangnya ke nikir ini kegas kembang ke nikir ini wapi ini asik gila bagus bagus sekali kembang api 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 Hai senyum jangan iwak ya Nek mecalam ya enak guys ini ada wangimenggoda tapi nggak salah cata bronzer kita jadi di sambri lowo jirene Pak Dindi ya Oh ini di bronzer ngukuh jenis lawa jenis wawah jenis wawah itu wikir gokrok tunggalnya rontok lagi bolong-bolong itu gali buat panu lor gitu saya bolong-bolong ini lho woi bolong-bolong itu tunggalnya ayo guys lanjut kita ngarep omah wih gede lagi lagi lain terus gede tinggal kibrui ayo coba ini sambel kemangin kemangin ingklong mau wateng lah baik lagi di sambel buat ginjangan iwak hilal apa nunggu enak ini mantap ya segera 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 ayo rek dikutu waknelele hilalapan bahwa enak ayo mantap waknelele sekelo mantap ya rek segera segera sudah habis ya dapat banyak guys guys oke teman-teman ini hasilnya tadi kita panen-panen di belakang dan samping rumah ini ada daun sayuran kenikir buah ini suger guys nah ngelantap seger pol terus ini ada kemangi kemanginnya suger seger gedi-gedi terus terus ini ada pepaya ini pepayanya besar sekali teman-teman lihat 20 cm lebih teman-teman oke kita eksekusi oke lor ini kita petikin semuanya ya ini belum selesai aku petik-petiknya karena ini kita pilih lor antara yang muda dan juga yang tua oke lanjut aja kita petik-petik lagi nah ini caranya petiknya juga gampang sekali teman-teman wah ini seger pokoknya jadi satu terus gak iso ngarani aku kalau di tempat kalian ini namanya apa ya lor ya kalau di tempat aku namanya kenikir sahur kenikir sayur kenikir hampir lupa sahur sahur belum bakunya sahur ya teman-teman nah ini kita petikin semuanya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini aku kasih terasi ya teman-teman terasnya udah aku goreng kemarin jadi tinggal masukkan saja kita left biar campur sambalnya sudah jadi teman-teman oke waktunya kita sarapan nah ini pepayanya mau aku belah ya teman-teman kita lihat dalamnya seperti apa bismillahirrahmanirrahim ini sudah matang di pohon teman-teman kelihatannya muanis ini baru pertama kali kita panen ya soalnya ini masih pertama kali berbuah kita coba lihat dalamnya seperti apa kira-kira semoga saja enak ya kalau dilihat dari teksturnya ini kayaknya enak mantap mantap sekali teman-teman dalamnya itu seperti ini ini banyak sekali bijinya dan bisa ditabur lagi ya biar apa jenengnya? biar tukul oke aku mau bersihin dulu ya nah ini buahnya teman-teman sudah aku hilangkan biji-bijinya kelihatannya muanis teman-teman tak jajal ya bismillahirrahmanirrahim enak banget oke kira-kira segini cukup ya teman-teman oke lanjut kita sarapan yuk sarapan bareng-bareng oke teman-teman ini sarapannya sudah siap ini sarapan ala wong desa yuk yuk ini kiwis yang penting nikmat ini kiwisan lor oke enak apae kita intip ya ini ada kemangi yang kita panen tadi sama sayuran kenikir ini sewedep banget rek hmm mantap terus ini ada sambelnya sambelnya juga sudah siap ini sambelnya uwe enak rek eco tenan pedes dan pedes manis gurih wis campur pokoknya terus lau eki lau e wong desa yuk ini ika nasin atau geris sama tempe ini kemati terus enek tahu ini tahu pentel ya teman-teman tadi aku minta suamiku untuk nyisain dan suamiku sekarang sudah kerja jadi beliau gak ikut kita sarapan ya gak apa-apa beliau sudah sarapan dulu tadi sama blenderang tongkol ini blenderang tongkol kemarin teman-teman sisa kepala saja tapi ya masih ada dagingnya sedikit sama tahu terus ini ada nasi bagi nasi aku sudah wis tak ler iya ya bahasa nih wis pokoknya wis benda ngadem terus ini duji mulutnya buah pepaya yang kita panen tadi oke lor monggo langsung saja kita maem ya monggo maem bareng-bareng mantep selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati